Pengakuan sopir Pajero tabrak truk di Tol Semarang Batang, 4 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Semarang Batang KM405 Jalur A pada Sabtu, 22 Juni 2024, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan mobil Mitsubishi Pajero AG1691AV dengan truk Tronton W8845 Uki tersebut, mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 orang luka ringan. Di lansir dari Kompas.com, dua korban selamat itu yakni sopir Pajero bernama Fauzi Sulaiman dan Ali Mustafa. Keduanya diketahui merupakan warga Blitar. Menurut pengakuan Fauzi, mereka berenam habis dari Lampung dan perjalanan pulang ke Blitar. Sebelum kecelakaan, Fauzi mengaku sempat istirahat di rest area pekalongan untuk makan dan istirahat. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Namun, sesampai di tempat kejadian perkara terjadilah kecelakaan. Mobil Pajero yang dikemudikannya menabrak truk Tronton Nopol W8845 Uki. Fauzi, yang mengalami luka dikening, menambahkan dirinya berjalan dari arah kiri dan sempat disalib mobil lainnya. Kasat lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus membenarkan adanya kejadian kecelakaan di tol Batang Semarang tersebut. Menurut Agus, semula Mitsubishi Pajero melaju dari arah barat atau dari arah Batang menuju ke arah Semarang dengan kecepatan sedang dilajur kiri. Sesampainya di tempat kejadian perkara, di depannya terdapat truk Tronton yang berhenti di bahu jalan. Diduga, pengemudi Pajero kurang konsentrasi sehingga menabrak bagian belakang truk Tronton. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.